Hai Interaksi terbaru Boy William dan Ayu Ting Ting bikin heboh Boy William balas komentar Ayu Ting Ting dengan bahasa Korea Usai mengunggah foto lawasnya di Instagram Isi dari interaksinya sontak bikin fans heboh bukan main Kok bisa? Boy William baru-baru ini mengunggah sebuah foto tidak biasa di laman Instagram pribadinya Boy sukses menyita perhatian usai memajang foto yang mungkin belum pernah diubar sebelumnya Pasalnya kali ini yang membagikan sebuah potet lawas dan jadul saat berada di Jepang Nampak dalam foto itu Boy William tampil simpel dengan kaos lengan pendek berwarna kuning dan celana jeans Boy juga tampil dengan gaya rambut yang kids pada jamannya Yaitu sedikit panjang, lengkap dengan poni dan belah pinggir Boy sendiri tidak banyak menuliskan keterangan untuk fotonya Lucunya Boy justru ikut menggoda dirinya sendiri gara-gara gaya di foto lawasnya tersebut Once you upon a time, I thought I looked so cool Pada satu hari aku kira aku terlihat sangat keren Siapa yang pernah begini? Seluruhnya menambahkan emoji mual Unggahan Boy William sontak digeruduk oleh banyak netizen Bahkan juga rekan artis lainnya Namun salah satu yang cukup banyak menyedut perhatian Tidak lain adalah komentar yang ditinggalkan Ayu Ting Ting Ayu terlihat ikut menggoda Boy dengan menuliskan komentar dalam bahasa Korea Lantas balasan Boy lah yang semakin membuat interaksi mereka disorot Siapa itu? Seluruh Ayu Ting Ting Pacarmu celetuk Boy Komentar Boy William yang jika diartikan berarti teman laki-laki atau pacar Itu sontak membuat netizen lain heboh Warganet yang mengerti isi perbincangannya langsung menggoda Boy habis-habisan Sebagian netter pun lagi-lagi asik menjadi mak comblang untuk Ayu dan Boy William Sebelumnya Boy dan Ayu sudah rame dijodoh-jodohkan saat potret kebersamaan mereka mencuat Dilapak milik Fiji sekaligus youtuber 30 tahun tersebut Status Ayu yang janda dan Boy yang batal menikah membuat publik pecah kubu Tidak sedikit yang menjodoh-jodohkan Ayu dan Boy Cocok dan mengharapkan keduanya bisa menjalin hubungan lebih dari teman Natali Holser dan Ayu Ting Ting bahas soal single mom ujungnya saling curhat Obrolan Natali Holser dan Ayu Ting Ting berlangsung seru dengan pembahasan seputar single mom Bahas tentang single mom, Natali Holser dan Ayu Ting Ting terlihat sama-sama saling menguatkan Sebagaimana mereka sama-sama seorang janda dengan anak satu Natali Holser dan Ayu terlihat sesekali bercanda ria saat saling ngobrol bahas tentang single mom ini Dilansir bangbara.com dari kanal youtube Natali Holser yang terlihat dapat tayangannya Natali sedang berkunjung di kafe milik Ayu Cafe de Halu Mereka juga bahas sedikit-sedikit tentang kafe yang baru dibangun oleh Ayu di kota Bekasi Sambil ngobrol ringan mengenai mereka yang sama-sama seorang single mom Dalam video yang diunggah tersebut mereka saling memberi motivasi dan saling menguatkan Dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi sebagai single mom Mereka juga saling bertukar cerita mengenai titik terendah yang pernah mereka alami Dan alasan-alasan mereka untuk bangkit lebih kuat dari titik terendah tersebut Dalam obrolan Ayu sebut titik terendah yang membuatnya merasa paling sulit adalah saat ketika ia pisah dengan suaminya Dimana saat Ayu pisah rumah dengan suaminya dirinya tengah mengandung bilkis anaknya Ketika berpisah ya karir lagi naik-naiknya tiba-tiba des cerai udah gitu aku tuh pisah setelah biskis lahir Tapi aku udah pisah rumahnya pada saat aku mengandung bilkis Tutur Ayu dalam video tersebut Ada pun yang membuat Ayu kuat untuk bangkit dari masalahnya saat itu adalah karena dia memikir anaknya Yang masih berada dalam kandungan saat itu Karena di pikiranku aku tuh cuma aduh gue stress anak gue masih di dalam Gue takut anak aku kenapa-kenapa Itu paling berat Nat lanjut Ayu Itulah masalah paling berat yang dikatakan Ayu dalam video tersebut Ayu sangat bersyukur bisa kuat dan punya anak yang kuat saat menghadapi masalahnya itu Sama kayak aku titik terendah di saat aku ditinggal mama Karena mama aku tuh tempat curhatan aku segalanya semuanya deh mama Mau nangis ngeluh mau diputusin pacar juga ngomong aja semua sama mama Balas Natali dalam obrolan mereka tersebut Natali mengatakan bahwa titik terendahnya adalah saat dia ditinggalkan oleh sang mama Saat itu juga ia dituntut kuat dalam menjalani kehidupan berikutnya Tanpa sosok mama Nangis habis nangis udah aku harus kuatin adik-adik aku Nah disitu titik terendah aku dan itu aku dipaksa untuk dewasa Untuk menghadapi hidup ke depan lagi karena hidup masih panjang Lanjut Natali Untuk sekarang mereka saling menguatkan dalam menjalani hidup sebagai single mom Berharap ke depannya mereka dipertemukan dengan jodoh yang benar-benar menyayangi mereka Dua pria yang kini rebutan Dewi Persik bakal jadi pengganti Angga Wijaya Dua pria setidaknya saat ini sedang rebutan untuk segera meminang Dewi Persik setelah pisah rumah tangga dengan Angga Wijaya Dua pria yang kini dekati Dewi Persik seperti disebut Baby Jenar Salah satunya ternyata bukan dari kalangan dunia hiburan Di sisi lain Angga Wijaya kini mencoba peruntungan hidup dari buka kedai kopi dan tarik suara emas Cerai dari Angga Wijaya Dewi Persik bak jadi incaran para kaum laki-laki Belum lama cerai dari Angga Wijaya Dewi Persik bahkan sudah disebut-sebut punya hubungan dengan Rian Ibram Hal itu seolah jadi bukti bahwa hidup Dewi Persik baik-baik saja meski tanpa sosok suami Perpisahan yang terjadi di antara Dewi Persik dan Angga Wijaya pun sudah diikhlaskan Kini ex-Angga Wijaya siap menjalani kehidupannya dengan orang baru Beda dengan Dewi Persik yang sudah siap hidup sendiri Angga Wijaya malah sibuk berjuang untuk hidup Mulai dari nol Angga Wijaya kini mulai menata hidup barunya lagi Selain membuka kedai kopi Angga Wijaya juga melebarkan sayapnya jadi penyanyi Di saat Angga Wijaya sudah mulai move on dan cari nafkah dengan segala cara Hal menohok diungkap Dewi Persik Belum lama ini Dewi Persik secara belak-belakan mengaku jika dirinya jauh lebih bahagia Usai bercerai dengan Angga Wijaya Bahkan Dewi Persik menyebut jika dirinya kini tidak lagi merasakan beban Hal yang sama juga diungkap oleh seorang peramal Baby Jenar pernah meramal mengenai ciri-ciri jodoh Dewi Persik Yang menyebut Dewi Persik membutuhkan sosok pria penyayang dan bertanggung jawab Aku melihatnya harus ada sosok laki-laki care penyayang bertanggung jawab kata Baby Jenar Mengejutkannya Baby Jenar menyebut sosok pria tersebut akan hadir di kehidupan Dewi Persik tahun ini Aku melihatnya sosok pria itu nantinya akan masuk dalam kehidupan DP dalam tahun ini kata Baby Jenar Ada kemungkinan DP mulai akan mendapatkan sosok atau bertemu dengan seseorang Jika Dewi Persik santer digosipkan akan dinikahi presenter Rian Ibram Baby Jenar justru meramal pria yang dekat dengan sang biduan bukan berasal dari dunia hiburan Aku melihatnya bukan di dunia entertain ya dengan profesi yang berbeda Meski ada banyak pria dari kalangan hiburan ingin mendekatinya Namun Dewi Persik tampaknya lebih nyaman jika sosok tersebut bukan dari dunia yang sama Bukan hanya itu saja Baby Jenar juga mengatakan bahwa akan ada dua pria yang pencoba mendekati Dewi Persik Nanti dia akan dalam persimpangan nih ada dua orang yang mendekatin Meski demikian Baby Jenar tidak menyebut siapa dua sosok pria tersebut Terima kasih telah menontonkan bahwa ada yang menerim 12 Step即 Street Sampai jumpa di video tersebut within Corey Jenar Jangan lupa lihat matches yang marca Terima kasih.